Saya gak akan nyanyi sendiri terus malam ini. Saya ditemani wanita cantik. Mau saya panggil, tapi udah punya suami. Gak apa-apa juga. Nina Tamam. Apa sih ya? Mbak Nina, apa kabar Mbak Nina? Nyanyi bareng ya? Kamu udah belajar lagu ini kan? Udah, tapi saya perlu ini. Oke, kita rubah ya aransemennya ya. Ajar! Jangan yang kayak gitu. Yang beda. Oke, kode itu gue koporan. Ajar gue. Karisma cinta buat semua cinta di Indonesia. Oh. Haha. Nina Tamam. Terasa hampa bila kau tiada hati-hati. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Demi kasih. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Oh. 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 Diedikan yang ku sayang Demi kasih yang ku dapat selalu Tidak ada seindah karismanya Pabila engkau tahu cinta itu suci Cinta itu suci Cinta itu suci Hati-hati cinta juga bisa membawa duka Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka Hati-hati cinta juga bisa membawa duka Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka Hati-hati cinta juga Diedikan yang ku sayang Demi kasih yang ku dapat selalu Selalu Sayang 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 Tidak aman Terima kasih Rian Febrio Terima kasih Tidak sih sebenarnya berhenti makan nasi itu Lebih ke Kayak gue ngejaga Pola makan aja sih Menjaga pola makan supaya Badannya lebih enak aja buat ngapa-ngapain Apalagi nyanyi itu kan Penting banget Kondisi tubuh terus Ininya apa namanya Shapenya juga gitu Kalau gue makan nasi dan keluarganya itu Karbohidrat yang berlebihan Cepet banget metabolismenya bikin gue jadi Dher gitu kan Jadi gue lari sekarang plus Karbohidratnya dijaga banget gitu Untuk nasi mie yang kayak gitu-gitu Kentang dan segala macemnya Gue gak makan gitu Paling citing-citing sekali-sekali gitu Ya untuk menjaga bentuk tubuh aja sih Apalagi umurnya udah bertambah terus kan Jadinya supaya Semakin kesini Supaya bisa semakin sehat aja sih Jaga pola makan gitu aja